tapi ini mintanya punya customer itu minta dua pintu jadi sebenarnya kan biasanya pintu cuma sini, ini yang sampingnya ada pintunya ini yang harga 35 juta ini jadi mesin vapor blasting dua pintu ini yang mesin vapor blasting ini udah dilengkapi nozzle ini kan kalau yang ini buat bersihin airnya ini selesai baru rakit nih mesin vapor blasting yang stainless tapi ini mintanya punya customer sesuai customer itu minta dua pintu jadi sebenarnya kan biasanya pintu cuma sini ini yang sampingnya ada pintunya ini yang harga 35 juta ini jadi mesin vapor blasting dua pintu hidupnya dulu mint ini weepernya juga udah oke on ini pedalnya ini pedalnya ini blue ini ada filter filter ini untuk ngatur angin nanti kalau semama angin yang masuk dari kompresor itu ini nanti ada filternya ini terus habis itu nanti tekanan barnya disini kalau membuka anginnya nanti tinggal narik diputer gini tekanan anginnya nanti kalau tekanan barnya nanti naik berarti sudah nanti kalau untuk ngunci tinggal tutup bawah ini yang belakang ini yang bawah ini buat nguras nih jadi kalau semama nguras ganti pasir itu pakaiannya yang di bawah itu untuk alat pengurasnya itu nanti otomatis jadi kalau semama apa namanya pasir vapor blastingnya itu itu nanti sama airnya nanti kalau semama nguras langsung keluar semua nanti tinggal ditambahin di kuyur air aja ini hasilnya tadi yang baru dicoba yang sudah dicoba hasilnya kayak gini nih ini yang mesin vapor blasting ini udah dilengkapi nozzle ini kan kalau yang ini buat bersihin airnya jadi ada dua ini ini fungsinya buat bersihin air ini kan dapetnya kan dari belakang jadi ini tuh nanti dapetnya air bersih jadi air bersih itu fungsinya untuk nanti yang untuk bersihin kacanya itu kalau enggak bersihin mesinnya ini sedikit tapi jangan terlalu banyak soalnya nanti kalau terlalu banyak nanti campur sama air yang di ada pasir vapornya itu nanti enggak boleh lebih dari di bawah pumpa jadi pokoknya intinya fungsinya yang untuk air bersih ini ini tuh bersihin kaca itu sama bersihin ini nih mesin vapor apa media yang sudah di vapor blasting ini soalnya kalau semama yang nozzle nya ini buat bersihin kaca nanti kacanya gampang rusak soalnya kan ini kan sudah campur sama pasir ya pasirnya kan pasirnya juga dari pecahan kaca itu ini pinjakannya disini nih jadi nanti untuk pedalnya itu taruh sini ini bisa naik turun ya Min? bisa mas ini nanti bisa naik turun sesuai korsinya free gak ini ya Min ya? free mas free korsi ya nanti ada free korsinya ini jadi dapet yang stainless ini yang harga 35 juta itu free korsi kalau speknya juga agak lebih besar dikit untuk pumpanya daripada yang harga 25 juta sama tampilannya visualnya ini semua full stainless stainlessnya pakai berapa ini Min? tebal ya mas? iya 1,2 1,2 ya maksudnya stainless yang 304 ini 304 ya ini stainless 304 tebalnya sekitar 1,2 1,2 ya ini stainlessnya ini tuh ini yang produk yang paling baru ini ini keluar release itu habis lebaran itu ini sudah punya PO nya orang tapi cuman custom tambah apa namanya pintunya itu dibuat dua dibuat dua itu efektif ya Min? enak ya Min ya? enak mas jadi bisa kanan sama kiri kalau barannya besar ini cocok ini sebenarnya cuman mungkin ketambahan-tambahan dikit nanti tapi gak tau sih nanti WA aja sama ada di apa namanya? di bawah nanti tak kasih deskripsi yang untuk WA nya kalau mau PO yang model pintunya ada dua ini bagus nih kalau pintunya dua ini Min jadi kalau mesin vapor blasting itu paling fungsinya itu dari biasanya kalau semama penggunaan ya penggunaan mesin vapor blasting itu dari kompresor kan ya Min? kompresor itu nanti masuk kesini yang di filter ini nanti ini ditutup dulu ditutup gini dulu ini nanti kompresor masuk disini baru dibuka habis dibuka nanti anginnya nanti naik baru nanti bisa digunain cuman itu aja sih kalau untuk masalah apa namanya penambahan pasirnya itu pasir sama air itu paling airnya air bersih biasa cuman di pompanya itu gak boleh lebih dari di atas pompa jadi agak di di setengah bukan setengahnya pokoknya antara pompa mau mentok itu nanti paling airnya segitu cuman campurannya pasir pasir sama airnya air bersih kalau untuk menguras supaya sudah kotor ngurasnya pakenya yang di bawah kalau yang ini cuman panel lampu aja ini 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 yang lampu ya min ya ya mas itu lampunya ini lampu yang ini wipernya wipernya scan barcode nya juga udah ada disini nanti kalau semama kurang detail lagi juga nanti bisa konfirmasi lagi yang udah pesen ini wipernya kalau ini nanti tekanan barnya juga angin dari kompresor jadi nanti biasanya itu jalan itu di antara 6 6 sampai 8 bar baru bisa digunain juga setelah yang di filter buka kan otomatis itu naik naik sama 6 kalau gak sampai 8 nanti baru bisa dipakai makanya kalau pakai kompresor yang 5 HP yang ada inverternya semama udah disetting itu nanti otomatis itu jadi kalau semama nanti anginnya habis itu otomatis habis nanti ngisi lagi jadi udah otomatis kalau yang ini harganya pokoknya 35 juta nah kalau yang ini itu harganya 25 juta ini dimensinya kayaknya lebih besar dikit ya min ya ini pokoknya itu perbandingannya yang 35 juta itu full stainless pengaturannya ini bisa naik turun pinjaan sama free course full stainless itu juga terus pumpannya tenaganya lebih bagus dikit sama dimensinya agak besar dikit sama bisa di custom itu kalau mau minta 2 pintu juga bisa nah kalau yang ini 25 juta ini ya kayak yang produksi pertama itu cuma kayak gini aja ya di bawahnya gak ada pijaannya gak ada korsi jadi menyesuaikan sendiri sama dimensinya agak kecil kalau seupama standar-standar otomotif kayak yang pengen visualnya bagus standar otomotif kayak di luar-luar itu kan modelnya kan kayak gini modelnya kan dari stainless jadi kelihatan bersih juga ya ini taruh stainless sini selamat menikmati Ya ini untuk cara ngidupin kompresornya ini yang harga 18,5 juta itu nanti pakai MCB-nya ini untuk MCB-nya itu yang sebelah kanan dulu ada tulisan power itu nanti dihidupin nanti otomatis yang di inverter ini akan hidup nyala ini nanti untuk nunggunya itu 10 detik jadi ditunggu dulu setelah dihidupkan itu ditunggu dulu 10 detik kan setelah ditunggu 10 detik nanti baru MCB yang sebelah kiri itu baru dihidupkan tinggal dinaikkan aja yang sebelah kiri nanti otomatis akan running jadi untuk kompresornya langsung running otomatis nanti untuk cara ngidupinnya gitu nah ini untuk pedalnya kita coba tes untuk powder coating ini powernya yang ini weepernya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati